Pemirsa ribuan warga memadati kawasan Genteng, Taman Apsari hingga Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur menyebut trofi experience Piala Dunia U17. Pemirsa Ketua PSSI Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi, ikut serta pawai bersama warga. Surabaya menjadi kota ketiga untuk memamerkan trofi Piala Dunia U17. Arak-arakam bola raksasa dimulai dari Gedung Siola hingga Alut-Alut Surabaya diramaikan dengan pawai drum band dan seri tradisional. Para pemain legendaris Persebaya hingga komunitas sepak bola turut serta dalam parade. Parade digelar untuk menyukseskan Piala Dunia U17. Erick Thohir bersama Menpora RI menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Surabaya yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah sekaligus menjadi kota pembuka gelaran Piala Dunia U17. Kita berharap dukungan penuh masyarakat karena benar-benar tim nasional kita akan mulai bertanding di sini pada tanggal 10 November melawan Ecuador, 13 melawan Panama, dan 16 melawan Maroko. Jadi, mari kita penuhkan gelaran Piala Dunia U17 ya. Tujuh! Kegiatan profitus seperti ini saat ditutupkan agar masyarakat terkonformasi lebih luas. Dan tadi saat kita sudah melihat ini dikemas dengan ada pawai, ada banyak kebudayaan. Jadi masyarakat lebih... Terima kasih.